Intro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncurkan program Paskasarjana atau S2 Terapan di Politeknik Negeri Padang dengan program studi sistem informasi akuntansi. Program studi magister terapan ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Direktur Jenderal Peridikan Vokasi Kemendik Butwikan Sakarinto mengatakan S2 Terapan Program Studi Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan prodi yang unik di mana mahasiswa nantinya akan dibekali kemampuan akuntansi serta wawasan perkembangan dan penerapan teknologi. S2 Terapan atau magister terapan itu menyiapkan SDM profesional yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja tapi tidak hanya aspek teknisnya, tidak hanya technical skills yang dimatangkan tapi juga soft skills kepemimpinan. itu menjadi karakter S2 Terapan termasuk di Sistem Informasi Akuntansi ini. Serta ini menjadi prodi yang sifatnya itu capaian pembelajaran atau kompetensi yang mau dicapai itu unik. Akuntansi digabung dengan IT. Ini kan sangat 4.0. Artinya apa? Akuntansi ini adalah enabler pernikahan apapun ya, industri apapun itu butuh akuntansi. Mau pemerintah, mau swasta, bahkan mau perpajakan, auditor itu butuh ilmu akuntansi. Tetapi ini uniknya, aspek IT-nya tinggi. Sehingga lulusan, tadi saya dengan Bu Kajur tadi atau Bu Kaprodi tadi diskusi, memang ini menarik sekali. Jadi lulusan itu akan dibekali dengan kemampuan akuntansi yang lebih dalam, lebih spesifik, tetapi memiliki tools IT yang sangat unik. Dia mampu mendesain sistem akuntansi berdasarkan database. Jadi unik ini, punya kemampuan accounting, ekonomik, tapi juga memiliki kemampuan merancang desain database IT. Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik Negeri Padang, Surfayondri, mengatakan, dalam membuka S2 terapan program studi sistem informasi akuntansi ini, pihaknya bekerjasama dengan banyak pihak, yaitu Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, dan industri seperti PLN, finance, hingga pemerintah daerah Sumatera Barat. Di dalam membuka program studi ini, tentu kami tidak bisa sendiri. Baik itu di dalam proses dari awal, pembuatan kurikulum, dan juga nanti menjalankan program studi ini, kami sudah berkoraborasi, salah satunya itu juga dengan Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, dan begitu juga dengan industri. Sehingga proses perizinan ini dengan segala bentuk tujuan dan targetnya itu sudah kita penuhi, sehingga di dalam pelaksanaan ini, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Didi, dan pernikahan dengan dunia kerja dan dunia industri ini, sebetulnya kita sudah lakukan, seperti di Padang ini, kita dengan Semen Padang, ini dukungannya sangat luar biasa. Setelah itu juga PT PLN, kita juga sudah melakukan kerjasama, bahkan beberapa karyawan PLN ini juga alumni akutansi kita, artinya karyawan yang disekolahkan di Politeknik Negeri Padang, Pak Didi.